Perang SUV listrik di tahun 2023 sepertinya akan menjadi kenyataan. Dengan pabrikan Mitsubishi yang digadang-gadang akan menghadirkan Pajero Sport EV dengan konsep Mitsubishi Evolution. Mitsubishi Evolution bahasa desain Dynamic Shield yang ketal dengan nuansa modern dan serba tajam. Sedangkan dari pabrikan Honda telah resmi meluncurkan SUV listriknya bernama Honda Prolog. Kehadiran model anyar ini merupakan hasil kolaborasi pabrikan tersebut dengan General Motors. Jadi dalam video berikut ini adalah komparasi Mitsubishi Pajero Sport EV atau AE Evolution versus Honda Prolog 2023. Simak ulasannya dari kami. Halo semuanya selamat datang di channel Oblitz. Kami mulai dari pabrikan Honda. Inilah Honda Prolog 2023. Honda menjadi salah satu merek mobil yang car mengembangkan kendaraan listrik berbasis baterai untuk pasar global. Jenama asal Jepang itu telah menggandeng sejumlah perusahaan dari berbagai sektor. Dari sektor teknologi diketahui Honda sudah menggandeng Sony dan LG sedangkan untuk merek otomotif salah satunya General Motors. Saat ini Honda baru memiliki satu model listrik berbasis baterai. Terbaru adalah Honda Prolog EV, mobil SUV atau bertenaga listrik tersebut memiliki desain eksterior sporty dan tetap gagah. Bagian belakangnya sekilas mirip dengan produk Range Rover Evoque. Honda Prolog EV adalah hasil kerjasama dengan General Motors untuk pasar Amerika Utara. Namun informasi spesifikasi dari mobil SUV pelahap seterum tersebut masih dirahasiakan. Secara dimensi mobil tersebut memiliki panjang 4877 mm, lebar 1989 mm, dan tinggi 1643 mm. Artinya lebih panjang 203 mm, dan lebih lebar 127 mm dari Honda CR-V terbaru. Bahkan jarak poros roda depan ke belakang mencapai 3094 mm, hampir serupa dengan BMW X7. Mobil listrik yang mengandalkan rancang bangun, div, tiga tersebut kabarnya mulai dijual pada tahun depan. Pada sektor kaki-kaki Prolog EV ini memiliki pelek berukuran 21 inci, dan terlihat ada emblem Whowheel Drive di bagasi belakang. Artinya kendaraan pelahap seterum itu memiliki penderak 4 roda. Interiornya terlihat mewah, sistem hiburan mengandalkan head unit berukuran besar di bagian tengah. Dan panel instrumennya cukup futuristis, pengaturan AC dual zone sudah digital. Setir, jog, konsol tengah, dan dashboard sepertinya sudah dibalut bahan semi kulit. Kebayang mobil keren Honda bertenaga listrik ini bakal dibanderol dengan harga fantastis. Lalu bagaimana dengan Mitsubishi? Berikut adalah Mitsubishi Evolution, yang digadang-gadang akan menjadi All New Pajero Sport EV. Dua mobil konsep terbaru Mitsubishi berakhir di jalur produksi. Konsep crossover Mitsubishi X-Airpave akhirnya dijual sebagai Eclipse Cross di Eropa. Dan konsep Low MPVX M-Konsep bertransformasi menjadi X-Pander. Keduanya datang dengan bahasa desain baru bernama Darlene Xul yang atraktif. Dan lagi-lagi Mitsubishi menampilkan satu lagi mobil konsep mereka yang dinamakan Mitsubishi Evolution. Mobil konsep ini diklaim sebagai SUV layaknya Pajero Sport performa tinggi yang membawa pesan baru bagi brand Mitsubishi secara global. Mitsubishi Evolution terpilih menjadi brand ambassador untuk tagline baru mereka Drive Your Ambition. Seluruh brand baru yang membawa pesan, mobil Mitsubishi sekarang lebih melibatkan emosi pengemudinya saat berkendara. Secara desain wujud dari mobil, konsep Mitsubishi cukup radikal. Grill depan Dynamic Shield yang mirip spindle grill Lexus itu melekat. Paras ini menjadi wajah dari setiap mobil baru Mitsubishi. Kaca depan dan atap yang sangat landai menunjukkan langkah progresif Mitsubishi sebagai produsen mobil penumpang yang berdesain inovatif. Konsep desain yang bergaya kokoh dan cerdas atau robust and inovus ini seolah ingin mengatakan kalau mobil ini tangguh dan pintar. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sunohiro Kunimoto Mitsubishi Motors Corporation, Head of Global Design. Sebagai SUV, tema petualang tentu ditempel Mitsubishi pada konsep e-evolution. SUV legendaris Mitsubishi Pajero menjadi salah satu inspirasi untuk mobil ini. Bentuk heksagonal di bagian belakang meniru bentuk cover band Sarah Pajero. Kemampuan off-road prototipe teknis calon SUV masa depan Mitsubishi ini ditunjang sistem penggerak 4 roda. Melalui mobil ini, Mitsubishi pun mulai mencoba menghapus kesan boros yang menempel selama ini. Karena e-evolution concept adalah mobil 4-wheel drive bertenaga listrik. Terdapat satu motor listrik yang menggerakkan kedua roda depan dan dua motor listrik yang menggerakkan kedua roda belakang. Uniknya, baterai yang berfungsi menyimpan energi listrik terletak di balik kapesin. Katanya untuk menghasilkan low center of gravity dengan stabilitas berkendara yang optimal. Mobil konsep petualang ini juga dibekali AI atau Artificial Intelligence System yang dengan pintar membantu pengemudinya mengendarai mobil ini. Salah satu contohnya sistem yang dapat membaca kondisi jalan serta lalu lintas yang dihadapi dan menyampaikannya kepada pengemudi. Semua itu dilakukan oleh fitur perintah suara yang bisa diajak berdialog. Sampai saat ini Mitsubishi Evolution masih sebatas konsep. Namun kabar terbaru konsep ini akan menjadi All New Pajero Sport EV pada tahun 2023 nanti. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari komparasi Honda Prologue 2023 versus Mitsubishi E Evolution ini? Anda pilih mana? Dan apakah Anda berminat untuk meminangnya ketika sudah meluncur nanti? Mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami serta follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.